baik mungkin solusinya adalah hari ini saya akan rekam nanti hari ini juga nanti saya akan upload di youtube saya jadi pastikan nanti semua mahasiswa bisa semua mahasiswa bisa melihat kembali rekaman untuk hari ini mungkin itu saja yang solusinya untuk sementara untuk lain kali nanti saya akan coba menggunakan akun yang lain karena waktu susah kan ya hari minggu ini itu minggu yang sangat sempit sekali hanya ada Senin, Selasa, Rabu jadi kalau kita gak kuliah hari ini belum tentu kalian bisa untuk besok baik, saya buka ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sudah terlihat ya materi yang akan kita pelajari untuk hari ini mata kuliahnya adalah dasar pelindungan tanaman ini adalah mata kuliah mengenai ya mengenai hama, musuh alami, serangga dan lain sebagainya ya mungkin kalian sudah familiar dengan serangga yang ada di depan kalian ini ada yang tahu ini serangga apa? silahkan aja langsung dijawab kalau yang tahu atau bisa resen boleh ada yang tahu namanya? kepek oke, kalau dijawab kepek ini kurang tepat ya kumbang, betul atau dalam bahasa Inggris disebut apa? Ladybug betul, Ladybug nanti kita akan pelajari di mata kuliah ini satu persatu ya mulai dari morfologinya peranannya di ekosistem dan lain sebagainya kalau kalian tahu nih ini di alam peranannya sebagai apa? ini peranggaya disini ada yang tahu peranannya sebagai apa? memakan hama bukan ya, Bu? oke, ya benar memakan hama ya oh, sebentar ya sebentar ini kayaknya fakultas ada zoom ya sebentar, sebentar tapi mungkin sudah ditutup ya untuk serenia baik, jadi di alam peranannya serangga ini ini adalah Ladybug ordonya adalah Koleoptera jadi di alam ini peranannya ada dua peranannya itu sebagai musuh alami dimana dia memakan serangga lainnya serangga hama biasanya dan ada yang berperan sebagai sebagai fitofak fitofak itu adalah fitofak namanya fitofak kan pemakan tumbuhan ya berarti dia sebagai hama jadi di alam peranannya ada dua sedangkan yang kalian lihat ini ini adalah peranannya sebagai predator ditunjukkan dengan apa namanya elitra elitra atau yang namanya ini ya sayapnya ini dia mengkilat ya biasanya kalau mengkilat itu predator peranannya kalau yang kusam itu adalah oke, itu adalah pengantar saja sebelumnya kita kenalan dulu siapa saya saya adalah Bu Lutfi Afifah bisa kalian panggil Bu Lutfi mungkin kalau di agrotech ada lainnya ada Pak Lutfi ya di agrotech ada saya Bu Lutfi saya adalah pengampu mata kuliah dasar pelindungan tanaman ya jadi semua yang berbau ya menyangkut hama serangga dan pengendaliannya itu berhubungan dengan saya 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 mengajar di UNSICA itu sejak tahun 2015 jadi sudah lama sekali saya menjadi dosen di departemen di program studi agrotehnologi dan saya tinggal di Karawang di Galuh Mas nah kita nanti akan belajar mengenai banyak sekali serangga dan tentunya pasti kalian sudah tahu dari teman-teman bukan teman mungkin cutting kalian nanti di mata kuliah ini kalian akan membuat Insektarium ada yang tahu Insektarium itu apa? mengenai apa? jawab aja nggak masalah ya Habibullah Wilden Rayogo tahu nggak Insektarium itu seperti apa? belum tahu belum tahu masa belum tahu sama sekali sih? Shiva Sofia Insektarium apa? yang kamu ketahui? kurang tahu ada yang tahu? oke ada yang tahu? oke silahkan awetan serangga bu awetan serangga iya benar jadi kita akan mengawetkan serangga ya jangan khawatir kalau serangga itu nanti kita ambilin terus berkurang tidak ya karena reproduksi serangga itu sangat cepat sekali untuk keperluan ilmu tidak masalah untuk kita koleksi dan juga nanti kita akan di mata kuliah ini kita akan apa namanya membuat herbarium ada yang tahu herbarium itu apa? kalau yang tadi Insektarium adalah awetan-awetan serangga kalau herbarium adalah apa? herba berarti? pengawetan dari tanaman ya pengawetan tanaman tetapi di sini khususnya adalah gulma dimana gulma itu adalah salah satu dari organisme penganggu tanaman juga ya baik saya lanjutkan nah ini yang tadi ya Ladybug kalau yang tadi belalang ya oh iya background saya dulunya dari IPB kemudian saya belajar mengenai entomologi entomologi itu adalah program studi mengenai serangga jadi saya sekolahnya lebih kepada serangga serangga dan pengendaliannya jadi kalau dalam 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 pertanian itu salah satu yang menjadi faktor biotik yang mempengaruhi itu adalah adanya hama ya dan hama itu bagaimana kita bisa memanage hama itu sehingga nantinya kerusakan yang ditimbulkan itu masih di bawah ambang yang masih aman sehingga tiba menimbulkan kerugian secara ekonomi nah itu bagaimana caranya nah bisa dilihat yang sebelah kanan atas ini di dalam pengendalian itu ada namanya konsep IPM Integrated Pass Management Integrated artinya adalah Integrated itu terintegrasi ya PES PES itu lebih kepada ya hama baik itu penyakit baik itu gulma ya ada hama penyakit gulma yang nantinya kita akan pelajari hari ini bukan hari ini ya ya dalam dalam semester ini dan management itu adalah ya pengelolaan jadi bagaimana kita mengintegrasikan berbagai pengendalian sehingga pengendalian tersebut kompatibel digunakan di lahan kita ya meliputi apa meliputi pengendalian secara cultural practices ya cultural practices ini salah satunya adalah penggunaan varietas tahan ya pengelolaan tanah yang baik pemupukan yang baik kemudian juga ada apa namanya biological agent biological agent itu penggunaan musuh alami penggunaan penggunaan agen hayati kemudian aja juga ada sebenarnya ada pengendalian secara mekanis fisik mekanis juga ada ya misalnya menggunakan berbagai trap dan lain sebagainya dan pengendalian secara kimia itu kalau dalam integrated fast management itu digunakan sebagai langkah akhir dalam pengendalian jadi nanti kalau ditanya dijawab bagaimana pengendalian misalnya hama A jangan langsung menjawabnya dengan dengan kimia itu sudah tidak memenuhi pengendalian hama terpadu jadi kita harus mengusahakan pengendalian yang lain dulu baik kemudian ini salah satu agen hayati yang yang menjadi konsentrasi riset saya jadi biological agent yaitu jadi ternyata hama itu bisa penyakitan dia kan makhluk hidup sama seperti kita kita juga bisa terinfeksi penyakit dan kemudian itu bisa menimbulkan mortalitas begitu juga dengan serangga serangga hama ada vertebrata juga ada banyak kalau yang disini kasusnya adalah serangga ini adalah kepik ini adalah larva dari kumbang dan dia terinfeksi cendawan cendawan itu adalah sejenis jamur nah ini ini bisa digunakan untuk mengendalikan hama secara alami dan apakah petani bisa menggunakannya ternyata petani bisa menggunakannya menggunakannya dengan cara bagaimana tentunya kalau kita mengendalikan dengan pesticida sintetik itu pasti sudah ada ya di toko tetapi kalau kita berbicara mengenai agen hayati itu masih sangat terbatas sekali berbeda ketika kita di luar negeri khususnya di Eropa sudah tersedia berbagai agen hayati dan kemudian tinggal diaplikasikan di lapangan sedangkan kalau di Indonesia sendiri itu mungkin belum banyak perusahaan yang bergerak di bidang agen hayati sehingga apa yang dilakukan yang dilakukan adalah kita bisa mengembang biakan agen hayati tersebut secara masal di rumah di rumah ataupun di laboratorium ini salah satunya jadi cendawan entomopatogen yang menginfeksi serangga ini ditumbuhkan cendawannya di media yang kaya akan pati contohnya ini adalah jagung dan ini adalah beras ini belum kuliah sebenarnya ini baru perkenalan mengenai apa yang akan kita pelajari dan kira-kira seperti apa pengendalian itu nah ini ini adalah hobi saya ini foto yang lumayan terbaru tahun 2023 kemarin hobi saya berpetualang tentunya tidak hanya berpetualang tapi saya mencari sesuatu yang bisa menambah kemudian pengetahuan di bidang hama dan lain sebagainya oke nah harusnya perkulian dilakukan secara offline tetapi berhubung satu dan lain hal kita online dulu sehingga nanti kalau semoga nanti ada kesempatan kita offline di kelas jadi mungkin kita skip saja dulu ini nanti dosenya ada tiga ada saya ada Buria dan ada Pak Sateyo 14 kelas 14 kelas offline dan online jadi hybrid saja metodenya nanti akan disesuaikan dengan masing-masing dosen mungkin setiap dosen mempunyai gaya masing-masing silahkan saja kemudian untuk kelas praktikum itu 100% harus menghadiri karena ini bobotnya juga 50% dari nilai kalian di setiap mata kuliah saya ini akan ada e-presence dan mini quiz yang harus diisi jadi silahkan mengisi menggunakan google form jadi setelah kuliah ini berakhir nanti saya akan beli link dan link tersebut harus kalian isi untuk yang belum bisa join nanti tolong di list masing-masing pg-nya nanti tolong ditaruh di grup jadi saya bisa tahu nanti karena yang bersangkutan nanti harus melihat kuliah ulang di zoom di youtube dan nanti juga saya beri kesempatan untuk mengisi e-presence dan mini quiz juga sama kemudian mungkin ada group work presentation nanti kemudian ada assignment dan ada tugas setiap minggunya perkuliahan dengan saya itu selalu ada tugas dan tugas itu nanti kalian upload di google classroom deadline-nya biasanya kurang lebih seminggu silahkan dilihat saja nantinya di google classroom saya sudah menyiapkan nanti tinggal saya share untuk assessment-nya ini ya proses 50% quiz practical class insectarium dan lain sebagainya mungkin nanti juga ada quiz ketok nah itu 50% kemudian UTS 20% UAS 20% take home assignment dan group work itu 10% jadi pastikan kalian semaksimal mungkin mengerjakan di setiap ini ya tugas UTS UAS dan lain sebagainya baik kemudian jadi ya pembelajarannya interaktif ya sebenarnya ya interaktif kemudian ada independent study-nya independent study-nya itu nanti saya beri video kemudian atau saya beri materi sesuatu materi tertentu yang harus kalian pelajari dan saya minta kalian membuat resumo dan kemudian resumo tersebut di upload di google classroom assignment practical class nanti akan ada asisten yang akan menghandle kalian di setiap kegiatan praktikum tentunya nanti selalu ada ini ya selalu ada pendahuluan dari dosen sebelum praktikum dilakukan kemudian resumo mingguan ataupun kalian saya minta untuk menjawab pertanyaan dan resumo dan tugas yang saya berikan itu biasanya saya taruh di paling akhir dari slide dan itu nanti silahkan tugasnya ditulis menggunakan tulisan tangan tidak boleh menggunakan tidak boleh menggunakan laptop dan sebagainya karena berdasarkan riset tulisan tangan kalian itu akan lebih cepat mengena karena ada banyak motorik dan lain sebagainya yang 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 berperan di situ jadi tidak hanya kalian melihat kalian juga mendengar kalian juga menggunakan lebih banyak pancaidra kalian yang digunakan untuk belajar itu akan semakin meningkatkan keefektifan kalian dalam belajar jadi saya wajibkan kalian untuk menulis tangan dan untuk mengguna resumo nanti sekreatif mungkin warna-warni silahkan kemudian ditambahkan gambar juga tidak masalah yang pasti yang namanya resumo itu adalah menjadi bekal kalian untuk nanti belajar dan pastikan nanti selain di upload kalian masih menyimpan resumenya group work nanti akan saya sampaikan di ada diskusi presentasi mungkin di perteman-perteman tertentu baik ini ada empat pertanyaan yang harus kalian jawab disini akan saya beri waktu maksimal 15 menit saya akan break out room dan silahkan nanti dijawab empat pertanyaan ini apa itu definisi dari hama ya kemudian sebutkan 5 contoh contoh hama kemudian bagaimana impactnya keberadaan hama itu di pertanian dan bagaimana cara mengendalikannya saya akan break out room ini menjadi 6 kelompok dan kemudian nanti pilih masing-masing satu orang untuk menjawab empat pertanyaan tersebut mungkin 10 menit saja cukup silahkan nanti langsung berdiskusi di screenshot dulu pertanyaannya silahkan join di room silahkan langsung masuk ke dalam zoom break out silahkan tersebut Terima kasih. 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 Silahkan aktif berdiskusi ya. Terima kasih. 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 Halo, kelompok satu. Silahkan. Tidak perlu saya mengulangi pertanyaan berulang-ulang. Silahkan langsung menjawab. Apa itu Hama? Silahkan. Ibu, saya izin menjawab, Bu. Perkenalkan nama saya, Kasabu Salam. Saya dari kelompok satu. Izin menjawab. Hama adalah suatu organisme biasanya berupa serangga atau hewan kecil yang berbahaya atau merusak bagi manusia. Atau kepentingan manusia seperti produksi pertanian, peternakan, itu juga bisa merujuk pada orang, hewan, atau benda yang menganggu dan menyusahkan, Bu. Itu definisi Hama yang saya... Oke. Jadi bisa pertanian, peternakan, dan lain sebagainya ya. Baik, dari kelompok dua, langsung saja. Silahkan. Waktu kita habis hanya. Hama adalah organisme yang... Ibu, maaf, izin perkenalkan nama saya, Salam Nanduha, dari kelas 2B, kelompok dua. Izin menjelaskan ya, Ibu. Silahkan. Langsung. Hama adalah organisme yang dianggap meridikan dan tak diberikan dalam kegiatan sayang. Dalam konteks pertanian, Hama adalah organisme pengganggu tanaman yang menimbulkan kerusakan secara sisi dan praktis mencapai semua hewan yang menyebabkan kerugian dalam pertanian, yang meridikan kepada manusia dan maksum tanaman. Oke. Perugikan bagi manusia, ternak, dan tanaman. Oke, ada tambahan dari kelompok tiga, poin-poinnya apa saja? Silahkan. Silahkan, eh, nomor tiga. Secara garis besar itu sama, Bu. Tapi pengertian dari saya itu, definisi Hama itu apa sih? Sebenarnya, bukan hanya serangga ya, Hama itu. Betul. Tapi ada banyak hewan juga seperti tikus, kayak gitu. Nah, dari definisi saya itu, Hama itu adalah segala sesuatu bentuk makhluk hidup yang mengganggu dan juga merugikan, mau itu ke manusia, ternak, dan juga tumbuhan ya, Bu. Oke. Jadi, tidak hanya serangga ya, kemarin kan ada vertebrata lain ya, seperti contohnya tikus dan merugikan. Baik, kelompok empat, apakah ada tambahan? Yang lain, silahkan. Kelompok empat. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rapsa dari kelas 1E. Saya akan menambahkan pengertian dari Hama itu sendiri. Hama itu segala sesuatu makhluk hidup yang dapat merusak makhluk hidup lain gitu. Seperti, contohnya seperti serangga, mamalia, bakteri juga bisa termasuk juga sih, Bu. Oke. Bakteri juga termasuk ya, menarik di sini ya. Sebenarnya, kalau dalam bahasa Inggris, pes itu ya, pes itu bisa diartikan sebagai ini juga, salah satunya ada penyakit juga. ya, jadi mungkin dari bakteri juga bisa masuk. Walaupun kalau misalnya secara harfi ya, pes itu lebih ke Hama ya, di mana kalau bakteri itu lebih ke patogen atau penyebab penyakit. Baik, kelompok lima. Lima, silahkan. Kelompok lima, silahkan menjawab yang nomor dua. Ayo dong, kelompok lima. Jangan membuat saya menunggu terlalu lama. Ahyan, silahkan Ahyan, ladi rum lima, silahkan. Untuk jenis-jenis Hama, itu ada belalang, terus tikus, ulat, lalat buah, dan walang sangit, Bu. Oke, terima kasih. Kemudian, room enam, silahkan menjawab nomor dua. Giza. Silahkan Giza. Bersama, terus ada wang sangit, ular, ular, terus. Apa? Bisa diulangi? Hamanya itu ada ular, hikus, wang sangit, ular, dan sama belalang. Oke, baik. Terima kasih saja saya simpulkan ya. Jadi, apa itu definisi Hama? Sebenarnya itu adalah organisme yang mengganggu ya. Tidak hanya di pertanian, mungkin juga di perkebunan, dan juga kalau di definisi Hama, di sekitar rumah kalian itu, kalian juga ada banyak, ada banyak sekali, dalam tanda kutip, yang mereka mengganggu kehidupan kalian, terutama mungkin salah satunya serangga. apa yang di sekitar rumah kalian yang mengganggu? Apa kira-kira? Kecoa. Laba-laba, buah, 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 rayap, rayap, tikus. Rayap, oke. Tikus. Laba-laba, oke, laba-laba itu bukan serangga ya. Laba-laba itu apa? Jadi, itu yang kalian sebutkan itu, mau itu kecoa, lalat, mungkin belatung yang ada di makanan, itu adalah larva lalat ya. Itu adalah salah satu urban pes. Hama-hama urban. Hama urban, di mana hama urban tersebut, menginterferensi kehidupan kita, contohnya juga rayap, yang kemudian membuat kerusakan, dibangunan, dan lain sebagainya. seperti itu ya, jadi itu contoh, contoh-contoh hama yang, hama urban itu ya. Dan juga kalau di hama pertanian, tadi sudah ada ya, ada yang menyebutkan tadi, tikus, wareng, bukan wareng ya, menyebutnya adalah wareng. Kemudian, ada penggerek batang, dan lain-lain. Bagaimana impactnya ke pertanian, silahkan, room 6, silahkan, room 6, menyebabkan apa sih, adanya hama di pertanian? Silahkan. Untuk dampak dari, serangan hama, yaitu antara lain, untuk pertanian ya bu. Ada gagal panen, kemudian ada menurunnya, jumlah produksi tanaman, terus ada pertumbuhan tanaman, yang terganggu, lalu ada menurunkan, nilai ekonomi, sasio produksi, dan kerugian bagi para petani. Ya, betul ya. Menurunkan, baik itu, kualitas, dan juga kuantitas ya. Contohnya adalah bunga, buat bunga potong ya, yang biasa buat buket itu. Kalau misalnya ada hamanya, ada penyakitnya, kan juga akan menurunkan, nilai jual ya. Oke, kemudian room 3, silahkan, apa impactnya ke agriculture? Room 3, silahkan. Fitriya Anastasia, Fitriya Anastasia, Iya, Bu. Jadi, bisa, mengarut ke, bisa mengarut ke, gagal panen, terus ekonomi petani, akibat tumbuhan, atau tanaman yang ditanam itu, produktivitasnya menurun. Terus juga, apa, kualitas tanaman juga bisa terganggu, karena, diakibatkan oleh hama, Bu. Oke, baik. Kemudian, saya ingin bertanya ke room 1, bagaimana cara mengendalikannya? Silahkan, dijawab Rifqi Zati. Silahkan, Rifqi. Iya, Bu. Ada, beberapa cara mungkin. Yang pertama, bisa, dengan cara, mekanis. Mekanis ini, teknik, atau metode, mengandalkan tindakan, untuk mengusir, hama, seperti, menutup, lubang-lubang tikus di sawah. Terus yang kedua, dengan cara biologis, yaitu menggunakan, menggunakan predator, dari hama tersebut. Seperti, menggunakan ular, untuk memakan tikus. Dan yang ketiga, kimia, atau fumigasi. Itu, berupa, bisa berupa pesticida, Bu. Oke, itu kalau, kamu, konteksnya mengendalikan tikus ya. Tetapi, untuk saat ini, saya tangkapi ya, Rifqi ya. Kalau, mengendalikan tikus, dengan ular, memang itu sebenarnya, bisa-bisa saja ya. Tetapi, ada impact yang lebih besar lagi, jika kita menggunakan ular ya. Apakah ada yang tahu, dari sekian mahasiswa ini, 100 mahasiswa, pengendalian tikus, yang ramah lingkungan, tanpa menggunakan ular, yang sering digunakan, di karawang. Apakah itu? Apa? Pakai listrik, biasanya, Bu. Pakai listrik, salah jawabannya. Itu, tidak diperbolehkan, sama sekali. Burung hantu bukan, Bu? Burung hantu, Bu. Iya, betul. Siapa itu tadi? Siva, Sofia. Pakai burung hantu. Burung hantunya adalah, jenis Tito Alba. Bukan, Tito Alba, yang suka, eh, bukan, burung hantu, yang suka dibawa limbat, itu bukan, bukan itu ya. Tapi, ada jenis lain, betul ya. Oke, mungkin itu, saya spill sedikit ya. Itu juga akan kita pelajari nanti. Baik, mungkin, terima kasih atas diskusinya, kita lanjutkan lagi ya, untuk, jadi, itu sebenarnya adalah, pemanasan ya, bagaimana sih, hama, pengendalian, dan lain sebagainya, yang sudah ada ya, di kita. Oke, sebentar. Baik, tolong diperhatikan ya, secara baik-baik, ini adalah, tadi adalah waktu kalian untuk berdiskusi, dan menjawab, sekarang adalah giliran saya ya. Kita belajar mengenai, pest dan pesticide. Pest, past and presence, bagaimana sih, penggunaan pesticida, zaman, lampau, dan sekarang. Dan bagaimana, dependensi, bagaimana, ketergantungan, khususnya petani, terhadap pesticida, yang akan mengakibatkan, bioakumulasi, dan biomagnetisi. Sebelah kanan, bisa dilihat, ini adalah salah, beberapa contoh, dari pengendalian, secara alami ya. Ini adalah parasitoid, jadi ulat ini terkena parasitoid, jadi parasiti oleh, ini ya, Braconidae, ini adalah musuh alami, dan tomcat, yang sering-sering, dibilang, itu mungkin merugikan, bagi manusia, ternyata sebenarnya tidak ya. Di alam, ini dia peranannya, sebagai predator, dia namanya adalah, Piderus ya, atau Roof Beetle. Dan mungkin, pernah ada, berita ya dulu ya, ada ledakan tomcat. Mungkin kalau ada ledakan tomcat, itu berarti, berarti ini, ada keseimbangan yang terganggu ya. Karena kalau di dalam, tingkat trofik, yang sekitiga itu ya, tau kan ya, yang paling bawah kan produsen. Kemudian, yang di tengah adalah, biasanya, Vitovac, yang di atasnya lagi itu, predator. Jadi, biasanya, predator itu, tidak akan sebanyak, dari tingkat trofik, yang di bawahnya. Jadi, seperti itu ya, kalau, kalau yang seharusnya terjadi. Jadi, hama, betul, apa yang sudah disampaikan, oleh teman-teman kalian tadi, bahwa, sebenarnya, hama itu, tidak hanya, ada serangga saja. Hama adalah, organisme hidup, yang dia tidak dinginkan, dan atau menyebabkan, kerugian pada hasil, pada tanaman. Tidak hanya serangga, marahin kan juga, ada tikus, dan vertebrata lainnya. Dan, yang saya bilang tadi, pes, kalau dalam bahasa Inggris, itu bisa. Dia disebut penyakit, bisa sebagai gulma, juga bisa. Namun, kalau, kalau kita berbicara mengenai, lebih ke hama, yaitu lebih ke, vertebrata hama, dan vertebrata hama. Kalau vertebrata hama, itu contohnya yang ini tadi, yang tikus, keong, dan lain sebagainya. keong juga merupakan hama. Salah satunya, hama, hama di, tanaman padi. Ada yang tahu, warna, telur dari keong sawah? Warna pingguk. 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 Iya, warna pingguk. Iya, betul, warna pingguk. Sebelah kanan, ini adalah, warang. Warang batang coklat, atau dalam bahasa Inggris, disebut, brown plan hopper, nila parvata lugens. Dia, letaknya, dia hidup di, pangkal batang, pangkal batang, dari tanaman padi. Dia ada generasi yang bersayap, seperti ini, dan generasi yang tidak bersayap. Dia akan muncul, generasi bersayap, jika populasinya sudah tinggi. Dan ini adalah hopper burn, ini adalah gejala terbakar, hopper burn, yang diakibatkan oleh warang. Karena dia, dihisap cairannya oleh si warang ini. Nah ini ya, ini sudah tadi ya, living organismal. Dan ada banyak yang menjadi faktor ya, faktor, dan memproduksi, mentransmisikan penyakit tertentu. Contohnya, sudah tahu ya kalian ya. Nyamuk ya. Ini ada yang tahu, yang saya tunjuk ini apa? Kutu, kutu. Kira-kira kutu apa ya? Kutu. Kutu manusia. Iya bener. Kok tahu sih ini kutu manusia? Ini kalau di zoom nih, nanti kita akan praktikum juga nih, kutu manusia. Ini kalau di zoom, itu, apa, tungkai ya, istilahnya bukan kaki, tapi tungkai. Tungkainya itu seperti, capit, mencengkeram, erat sekali di rambut. Makanya dia susah banget ya. Nanti kalian bisa juga mengkoleksi nih ya, kutu manusia ini, dia juga serangga juga. Nah ini ya, four major pest category. Ada gulma, which nanti kita akan pelajari di mata kuliah ini, ada penyakit, penyakit itu ada patogen, patogen itu ada cendawan, bakteri, virus, nematoda, dan lain sebagainya. Kemudian invertebrata itu, contohnya adalah serangga, snails, termasuk ya, mites, tungal. Nah itu kita akan pelajari juga, dan juga vertebrata hama, terutama kita mempelajari ya, ada burung, ada rodentia, rodentia itu kayak ikus, kemudian ada beberapa hama, hama babi, termasuk juga ya, di perkebunan. Oke, kemudian ini yang reduksi yang dihasilkan oleh beberapa pes, ini yang patogen ini penyebab penyakit itu paling tinggi, kemudian disusul oleh hama, nematoda, gulma, dan lain. Jadi ini peran dari penyakit dan serangga ini sangat luar biasa sekali ya, impactnya ke pertanian. Kemudian, ini tadi dampaknya bagaimana? Dampaknya pasti akan kehilangan hasil ya, baik itu mungkin sedikit atau banyak, dan juga penurunan kualitas dari si tanaman kita tadi. Kemudian, apakah hama selalu mempunyai dampak buruk di lingkungan kita ya? Tentu saja tidak ya. Sebenarnya terlepas dia menjadi hama atau tidak, setiap makhluk hidup itu kan mempunyai peranannya di masing-masing ya. Ada food webs ya. Jadi ketika misalnya ada hama, dia akan terkait dengan musuh alami dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Itu dalam kondisi yang seimbang, sehingga nanti tidak terlalu berimpak kepada penurunan produksi ya. Dan kita juga tidak bisa mengeradikasi semua hama, contohnya kita memusnahkan semua orang yang ada di sawah. Nah, itu tentunya juga hal yang tidak, hal yang impossible ya kita lakukan ya. Karena apa? Karena pasti akan mengganggu kesimbangan ekosistem. Ketika orang itu nanti hilang, musuh alaminya hilang, dan lain sebagainya. Itu pasti akan, nah itu kayak, karena contohnya ada ledakan-ledakan misalnya tomket tahun berapa itu ya. Itu pasti ada sesuatu yang tergelam. Oke ya, jadi semua makhluk hidup itu sebenarnya mempunyai peranan masing-masing ya. Nah ini, kalau kita berbicara mengenai urban pest yang ada di sekitar kita, setiap hari kalian mungkin bersinggungan dengan yang namanya, ini yang suka gigitin kabel. Apa lagi yang digigit? Ada yang punya pengalaman, mungkin makanannya, apa namanya, kenapa ya tikus itu kok suka gigit-gigit-gigit gitu? Ada yang tahu nggak kira-kira? Untuk mencegah tumbuhnya giginya bukan sih, Bu? Iya benar sekali. Ini siapa namanya? Syahrayar. Iya. Oke, betul. Jadi tikus itu setiap hari, giginya tumbuh gigi sarinya. Sehingga untuk, apa namanya, membuat si ukuran giginya itu normal, dia akan mengerat setiap hari. Makanya, dia sukanya ngacak-ngacak semuanya yang mau. Kabel, barang-barang perabot, dan lain sebagainya. Baju. Dan apakah dia mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan? Tentunya ada banyak sekali ya. Ini alergi, asma, dan lain. Bahkan juga kerusakan bangunan ya. Ini pesticida. Pesticida itu adalah substansi yang digunakan untuk mencegah, atau mungkin menghancurkan, atau memitigasi, memindahkan, rappelling itu, menolak. Yang intinya adalah, pesticida itu disebut sebagai poison sebenarnya, racun yang digunakan untuk mengendalikan hapatet. Dan kita di sini nanti belajar mengenai tipe-tipe pesticida. Ternyata banyak tipenya. Ada insektisida itu untuk mengendalikan serangga, fungisida untuk mengendalikan cendawan, atau jamur, herbicida untuk mengendalikan kulma, rodentisida itu mengendalikan pengerat, bakterisida mengendalikan bakteri, dan nematisida mengendalikan nematoda. Dan perlu diingat, yang namanya virusida itu tidak akan pernah ada namanya virusida. Karena adanya virus yang ada pada tanaman itu disebabkan, salah satunya oleh faktor. Di mana faktornya itu adalah serangga. Jadi sangat berhubungan erat antara serangga dengan penyakit tanaman, terutama virus. Baik. Mungkin bisa dipahami sampai di sini ya. Kemudian bagaimana sih dampaknya ya, sebetulnya penggunaan pesticida itu dampaknya ada banyak gak sih? Selain dari dampak kesehatan. Ya mungkin banyak petani yang dia tidak, mungkin dia tidak menyadari bahwa dengan dia terpaparinya setiap hari pesticida, itu mungkin matanya-matanya itu berkedip-kedip sering. Kemudian tangannya tremor dan lain sebagainya. Yang mungkin sebagai petani itu dianggap biasa saja. Padahal itu adalah suatu bentuk, bentuk gangguan dari sistem, sistem saraf dan lain sebagainya. Kemudian juga kepada petani, resiko terpaparinya, bahkan kepada anak-anak dan lain-lain. Karena petani itu mempunyai keluarga. Ketika petani itu pulang ke rumahnya, dia tidak membersihkan dirinya yang seharusnya, yang SOP yang dilakukan setelah menyebutkan bagaimana, atau habisnya menyebutkan dia minum, langsung minum, langsung makan, langsung ngajak main anaknya, dan lain sebagainya. Itu ada banyak sekali impact secara sosial yang diakibatkan oleh penggunaan pesticida. Kemudian dampaknya terhadap lingkungan juga. bagaimana dia mengkontaminasi air, hama dan lain-lain. Kemudian pest resistance. Pest resistance itu adalah resistensi hama. Dimana ketika kita mengendalikan hama, itu pada suatu saat nanti dengan dosis yang sama, atau bahkan dengan dosis yang lebih tinggi, itu menjadi tidak mempan lagi. karena hama tersebut mempunyai mekanisme ketahanan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Karena kan dia makhluk hidup, dia juga berevolusi. Karena ada paparan sintetik mungkin setiap minggunya, sehingga ada sesuatu yang berubah di dalam tubuhnya, menghasilkan generasi yang lebih tahan. Di mana pesticida tersebut dapat ditemukan? Di pertanian pasti ya tempatnya. Fruit and vegetables. Di makanan kalian. Di sayur kalian. Itu mungkin banyak terkontaminasi. Residu pesticida. Karena pertanian melakukan penyemprotan. Household product. Di lingkungan tempat kalian. Pesticide exposure. Yaitu ya, paparan pesticida. Bagi terutama impact-nya kepada petani yang paling banyak. Skin problem, contaminated water, public housing. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana pesticida itu masuk ke dalam exposure for children. Ini salah satu yang vulnerable tadi ya. Bagaimana dia bisa pesticida itu ke anak-anak. Misalnya dari eating, dari breathing, dari skin, bahkan dari placenta ya. Jadi, itu adalah senyau kimia yang tidak terlihat ya. Dia bisa terbawa dari bapaknya kerja di lahan. Kemudian dia membawa anaknya. Oke, kemudian ternyata pesticida itu sudah digunakan sekian tahun yang lalu. Kita sudah di, apalagi zaman itu ya, zaman revolusi hijau. Di mana peningkatan produktivitas padi, sampai suasembada padi itu lagi tinggi-tingginya. Pemerintah menyuplai pesticida itu tidak hanya di Indonesia. Tetapi di hampir seluruh dunia. Menggunakan pesticida sintetik. Dan apakah berbahaya? Ternyata sangat berbahaya sekali. Ini ada beberapa pesticida yang berbasis plant extract ya. Atau pesticida botani yang sering digunakan sampai sekarang. Kalau ini lebih aman ya, karena dia plant-based ya, atau botanical pesticide. Yang ini yang sintetik saja. Merkuni, arsenic, arsenic, dan lain-lain. Kemudian ada yang paling terkenal itu adalah DDT. Difenil Trichloroethana. Dulunya digunakan untuk mengendalikan malaria dan mosquito. Dan sampai digunakan di segala aspek. Tidak hanya pertanian, kesehatan juga. Saya mempunyai video yang nanti akan saya spill sedikit. Dan nanti kalian harus melanjutkan di rumah. Dan sampai ketika penggunaan DDT ini saat masif sekali. Bahkan sampai ada penelitian di sampel darah dari orang Eskimo. Di arti itu terkontaminasi dengan DDT. Nah, ini saya akan putar sedikit ya. Suaranya kedengeran nggak ya? Kedengeran, Bu. Kedengeran, Bu. Sebelum penelitian menemukan sepertinya negeris itu. Ini adalah pembuatan bodi, Ini sehingga penggunaanDDT sangat masif sekali. Penggunaan DDT sangat masif sekali. Dikunakan tidak hanya di area pertanian, penternakan, mengendalikan akan menteruk nyamuk, dan lain-lainnya. kalau saya cepetin gimana ya coranya ya saya bisa cepetin jadi contohnya adalah ini apa nih alat ya ketika menyemprot nanti gak lama kemudian dia akan langsung dan sekarang DDT itu tidak boleh ya ini alat mulut dari lalat bentuknya seperti faktum ini saya skip-skip nanti linknya akan saya taruh ini bahkan DDT digunakan segala aspek bahkan di rumah semuanya disemprot bahkan sampai di luar rumah pun disemprot nah ini DDT untuk mengendalikan penyakit malah polio jadi digunakan bener-bener di segala aspek tersebut tersebut kemudian dari kotaan spayar selamanya di kotaan dengan insecticide dalam jalan dalam perintah untuk menghentikan penyakit malah poli Every suspected spot is sprayed. Even the streams are disinfected, and in the parks and public places, children are forbidden to gather. Tons of DDT are used in this fight against the dread disease, whose principal target is the young. Again, war has contributed... ...in the suburbs with DDT. They received it. They received it. They were in the industry pushing... Public health departments stay indoors for a few minutes, and everything would be alright. So you had the government endorsing a product, and you had the chemical industry pushing it very aggressively. There was a development program going on within the corporate system, saying a little bit would do a lot more, it's much better, isn't it? until the people were talking about it, because it's legal to use it. Public health department staged demonstrations to convince the public of DDT's effectiveness and safety. Enthusiasm for the chemical knew no bounds, and few were questioning the wisdom of such use. Public places and private backyards were being treated whether people liked it or not. In 1957, Plains sprayed a Massachusetts bird sanctuary owned by Olga Hawkins, a friend of Carson's. In fury and desperation, Hawkins told her what had happened. The birds showed all the symptoms typical of DDT poisoning. Hawkins knew that the Plains would be back in spite of her protests. So, she asked Carson for help. So, she asked Carson for help. Carson later remembered how the thought of a spring silent of birdsong that moved to action. It was your personal letter to me that started at all. In it, you told what had happened and begged me to find someone in Washington who could be hurt. Why? Carson Johnson, a person who died in the post-war America. A country that was a use of DDT. That was very massive. Okay, maybe this is I hope it was 5 minutes last. Dari saya, ini pesticide nomenclature. Jadi, pesticida itu kita harus mengenal juga. Bagaimana kita bisa menggunakan pesticida secara bijak salah satunya adalah kita mengenal apa yang ada dan yang seharusnya dilakukan. Di dalam kemasan pesticida itu ada active ingredient, bahan aktifnya apa, bahan aktifnya apa, kemudian nama dagangnya apa, nama umumnya apa, sebagai contoh ini adalah salah satu herbicida. Ini ada Roundup. Ini adalah nama, trade namenya nama dagang, kemudian nama, common namenya glifosat, chemical namenya adalah fosfonomethylglysin. Jadi, yang ada di lapangan sekarang itu, ada banyak sekali merek yang ada. Walaupun mungkin di sini adalah bahan aktifnya, bahan aktifnya ada glifosat, sama-sama glifosat dan ketidakpetawan petani itu mencampurkan antara satu pesticida dengan pesticida yang lain, sehingga mereka mempunyai komposisi sendiri. Padahal kalau dilihat itu, bahan aktifnya sama saja. itu adalah salah satunya yang bisa meningkatkan resiko dari adanya resistensi, baik itu resistensi hama, resistensi penyakit, maupun resistensi gulma. Jadi, mau sebanyak apapun kita semprot, nanti dia tidak akan manjur lagi. Seperti itu. Kemudian ini sudah saya jelaskan tadi, concern with pesticide dependence. Jadi, bagaimana sih impactnya dari penggunaan pesticida itu adalah salah satunya hama resisten. Di mana, silahkan dilihat gambar sebelah kanan, yang merah ini adalah generasi yang tahan. Sebelum aplikasi pesticida, generasi yang tahan itu satu. Generasi yang rentan itu ada banyak. Kemudian setelah dilakukan aplikasi pesticida, generasi yang rentan mati. Apa yang terjadi yang bertahan, yang adalah yang merah ini. Untuk generasi selanjutnya, ketika nanti ada penyemprotan lagi, itu yang generasi tahan, itu nanti akan lebih banyak lagi daripada generasi yang rentan. Itu adalah sebagai contoh, bagaimana mekanisme terjadinya resistensi hama. Untuk penyakitannya, silahkan dihatikan sedikit, karena sama. Kemudian, dampak lain adalah bioakumulasi di mana senyawa kimia itu terakumulasi di jaringan lemak dari hewan. Kemudian ada biomagnifikasi ketika organisme itu mengakumulasi residu pada tingkat konsentrasi yang lebih tinggi daripada yang dia konsumsi. Sebagai contohnya seperti ini. Ini adalah DDT, kontaminasi DDT, contoh biomagnification. Ini adalah tingkat tropik, mulai dari yang paling rendah ke yang tinggi. Semakin tinggi, berarti dia semakin karnifor. DDT-nya di sini, DDT-nya 0,000 sekian di air. Kemudian fitoplankton kan dia mengkonsumsi yang ada di air. Kemudian dia akan naik DDT-nya, dan fitoplankton nanti dimakan zooplankton, dimakan small fish. Small fish ini mungkin nanti kita yang akan makan, atau mungkin tingkat organisme yang lebih tinggi lainnya. Sehingga nanti konsentrasi DDT di tingkat tropik yang lebih tinggi itu terakumulasi. Itu adalah sebagai contoh biomagnification. Nah, ini adalah pesticida. Pesticida, tapi yang pesticida yang berubah alami, atau disebut dengan pesticida nabati. Kalau yang ini dari pepaya, nimba, sirsa, buah putih, tembakau, serikaya, azadirah, taindika. Ini adalah tanaman mimba. Ini juga bisa digunakan sebagai pesticida nabati. Santamum flowers. Tapi untuk pengembangannya itu masih sangat mahal. Kemudian yang tadi saya jelaskan di awal, ternyata, ternyata, apa namanya, helma itu bisa terkena penyakit. Ada bakteri, fungi, virus. Nah, ini contohnya adalah yang kena cendawan tadi. Ada cendawan. Intumopatogen namanya, ini, Bioferia basiana. Ini adalah cendawan yang baik. Cendawan, karena dia mengendalikan hama. Kemudian ini adalah ulat yang terkena virus intumopatogen. Nah, ini terkena virus. Yang ini terkena nematoda. Yang ini adalah hasil GMO. Genetic modified organism yang disisipi gen Bacillus trungensis. Di mana dia mempunyai gen ketahanan tertentu terhadap ulat ini, ulat helicofer parimigra ini. Jadi, si jagung ini disisipi gen dari Bacillus trungensis, di mana ini adalah bakteri intumopatogen. Sehingga ketika nanti ada hama yang memakan jagung ini, itu secara terakumulasi, dia nanti akan masuk ke dalam sistem dari serangga ini. Karena dia makan. Kemudian dengan dia makan sejumlah tertentu, nanti dia akan mengakibatkan letal kematian. Nah, itu adalah jagung GMO, hasil GMO yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di kita. Padahal mungkin setiap hari kita terpapar oleh kedelai GMO. Karena kita masih mengedalikan impor dari luar negeri untuk kedelai. Hampir setiap hari kita makan tahu, tempe, apa lagi, kecap, dan lain-lain. Dan itu hasil banyak dari Amerika. Oke, ini adalah gambaran betapa banyaknya produk yang ada di kita. Kita dipaparkan oleh berbagai macam produk. Petani diberi berbagai macam pilihan. yang kemudian itu akan menjadikan petani itu tergantung kepada produk-produk tertentu. Seperti itu. Bagaimana cara kita untuk mereduksi penggunaan pesis sintetik ini? Nanti kita akan belajari di mata. Pest identification is critical. Jadi, identifikasi hama itu ada sesuatu yang sangat penting sekali. Makanya di mata kuliah ini, bagaimana kita bisa menaklukan sesuatu kalau kita tidak tahu siapa dia? Sama kayak kalian mau menaklukan pacar siapa, calon, calon pacar. Kamu kan harus tahu makanan sukanya apa, dia tinggal di mana, dan lain-lain. Begitu juga. Hama, misalnya kita punya hama orang yang akan kita kendalikan. Kita harus tahu bioekologinya, kita harus tahu siklus hidupnya, kapan dia fase, apa namanya, nimfa, kapan dia dewasa atau imago, kapan dia meletakkan, misalnya, telurnya, dia habitatnya di mana. Jadi, sebelum kita mengendalikannya, kita harus betul-betul tahu betul siapa yang akan kita kendalikan. Baik, ini adalah... Lutvia, tolong di-mute. Baik, ini adalah pertemuan... Bukan pertemuan. Ini adalah dua slide terakhir dari saya. Ada individual work resume, resume tulis tangan, yang berisi ringkasan materi yang sudah saya sampaikan hari ini, dari awal sampai akhir. Kemudian mungkin nanti ada video yang saya taruh di situ, nanti kalian buat resume ataupun ada pertanyaan yang menyangkut tentang tema kuliah. Nanti saya akan sampaikan di Google Classroom dan deadline-nya kurang lebih seminggu. Jangan sampai miss deadline-nya ya. Kemudian silahkan follow Instagram dari labopt.fp.unsika karena semua materi terutama praktikum nanti akan di-update asisten melalui Instagram ini. Jadi pastikan kalian follow dan nanti ada tugas atau semacam quiz dan sebagainya nanti akan ada di situ. Karena akun ini ada berisi mengenai materi-materi praktikum khususnya di bidang hama dan penyakitanan. Baik, Anda yang ingin ditanyakan dan untuk nanti mahasiswa yang belum hadir silahkan di-list karena nanti saya minta untuk melihat YouTube setelah saya upload dan kemudian mengisi mengisi e-presence ini yang sebentar lagi saya akan itu untuk yang belum hadir nanti saya kasih waktu sampai besok pagi ya namun untuk yang sudah 100 orang yang sudah hadir sudah hadir sekarang saya beri waktu maksimal 20 menit kalian silahkan mengisi ini untuk yang belum menghadiri perkulian saya maksimal besok pukul 10 pagi ya nanti untuk mengisi ini karena saya perlu waktu upload jadi saya pastikan nanti nanti terima kasih baik apakah ada yang ditanyakan untuk kuliah hari ini untuk PJ nya nanti silahkan di update di itunya ya di grup PJ ya siapa yang belum hadir tidak masalah ya karena ini ternyata akunnya yang bermasalah ya bukan mahasiswanya yang kurang tidak ada pertanyaan ibu izin bertanya ibu izin bertanya ya silahkan sebelumnya saya barengan sama teman saya bu oke jadi itu untuk yang barengan gimana ya bu yang penting kalau barengan tidak masalah yang penting sudah dengarin berarti mengulang lagi ini khusus yang betul-betul tidak hadir ya karena zoomnya terbatas kalau ada yang berdua yang masalah yang penting kalian hadir sebentar oke untuk RPS nya nanti saya berikan pertemuan mendatang ya dan nanti akan ada asisten dan ada pendahuluan praktikum yang akan diisi oleh saya juga jadi nanti kita untuk PJ nanti intens berkomunikasi dengan saya melalui PJ Group ya baik sekian saya tutup kalau tidak ada pertanyaan silahkan mengisi e-presence dan mini quiz yang sudah saya sediakan karena setiap e-presence dan mini quiz yang kalian isi itu setiap tidurnya akan saya record ya siapa yang sudah hadir dan apakah sudah mengecilan atau belum dan untuk mata kuliah saya nanti khususnya ujian dengan saya itu soalnya berbahasa Inggris baik terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu minggu depan saya tutup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu 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 terima kasih ibu